Ngomong kalimat-kalimat doa yang untuk baik untuk tahun depan, tahun ini gitu, kayak, apalah berkat, apa, damai. Sebenarnya kan aku itu, emang kerenisnya kan mukanya aja nih, di darahnya gak terlalu, jadi dari dulu tradisinya juga gak terlalu, selalu nebeng-nebeng aja. Jadi, sama seperti tahun lalu, nebeng di rumahnya lucin aja, karena mereka ngerayain. Jadi, kita besok mungkin akan hati juga dikeluarganya gitu. Cuman kan tahun ini gak bisa banyak-banyak juga, gak bisa rame-rame karena Corona kan, jadi ya, cuman ngumpul keluarga kecil, jangan lupa di rumahnya. Gak bisa ya kan juga gak sih, karena saya kan lagi kayak gini, sebenarnya emang kaya-kaya juga. Gak sih gak, kalau buat aku, soalnya Imleknya ikut jadi ini aja. Iya, karena kan di sekolahnya, ada tuh perayaannya di online sih, buat pake bajunya nyanyi-nyanyi rekam-rekam. Dia udah, jadi ya, seru kalau dia kan bikin-bikin lantern atau tugas sekolah. Terus, kirim-kirim paling kita ya, banyak dapet kiriman banget lah di Imlek kayak gini. Iya, kita mah ikut seneng aja nih, nerimain naspar. Iya. Kira-kira ke Ladiah juga gak sih ke keluarga Ujin juga kan, biasanya kan kalau Imlek gitu juga. Iya, ini sih kita siapin makan gitu-gitu. Biasanya kan Mami masak. Isian juga masak terus, bikin kue juga kan. Jadi bagi-bagi deh, nanti Mami nyediain apapun, bawa makam gitu. Gitu aja, gitu aja. Gitu aja, gitu aja. Gitu aja, gitu aja. Kalau makan-makannya, kalau makan tahun baru tuh biasanya kalau mereka tuh aku juga baru tahu ada yang namanya Yuseng. Aduh, gak tahu deh ngomongin bener apa salah. Campur-campur semua sambil ngomong kalimat-kalimat doa yang untuk baik untuk tahun ini gitu. Kayak, apalah berkat, apa, damai sihat terkait gitu. Bentar diaduk-aduk, terus dimakan harusnya gitu. Itu ada terus ke isinya. Itu juga gak terlalu saham sih, tapi aku salah lagi. Geruk apa gitu-gitu ya, aku gak paham. Tapi Imlek ini jadi bikin dekat sama mamahnya Uijin sendiri gitu gak, Jika? Karena kan harus belajar kayak masak-masak gitu tadi ya. Ya, yang memang ya berini baik aja lah gitu. Gak, yang sampai di mana. Gak, gak ada kerasan kosmos. Cuman silaturahmi aja, silaturahminya lebih special occasion gitu kan. Besok akan ikut perayakan Imlek bersama keluarga. Iya, sudah siap kan dengan pertanyaan kapan nikam? Enggak, enggak sama gak pernah nanya, mereka mau baik pisan. Baik pisan. Kalian lebih sering nanya. Mereka memang gak pernah nanya. Ada yang ada recara untuk keselitiannya gak sih, Kak? Masih setelah selesai ini ya? Iya, pasti kita doain aja. Tanya sama yang di atas. Semuanya, Kak. Masih ada tempat, tanya-tanya apa sih, Kak? Atau masih banyak pertimbangan juga, Kak? Untuk pengakas bagian yang berikutnya nih, kata-kata Wijin. Hmm. Saat ini pertimbangannya semuanya Tuhan doang sih. Iya. Iya, pasti masih aja. Kalau untuk Wijin sendiri mungkin ada pengajak disuruh sekalian gitu? Iya, cuma dari awal kan pasti kalau berhubungan nggak kepengen putus besok tuh. Ya pasti kan ada yang mau dikembut, tapi kan nggak mau berdasarkan putusan kita sendiri doang. Harus benar-benar harus benar-benar dicernak dulu semuanya lah. Oke, support Wijin dan keluarga sendiri gak karena kata-kata masih ada? Harus di jalan ini? Iya, iya. Mereka support banget, support terus. Luar biasa lah siapanya mengharuskan. Iya, sama seperti keluarga ku, keluarga Wijin, keluarga Papa Jani juga gitu. Semuanya saling support dan mendoakan. Terus ngasih kata-kata positif terus. Jadi aku bersyukur lah. Hari ini berarti tetep menyimpatkan untuk wujud lapor ya, Mak? Iya, pastinya. Pasti. Pasti selama nggak ada halangan apa. Kalau ada halangan apa kayak kemarin yang emang mesti di rumah. Orang kira ya kita lapor. Kalau nggak ada halangan ya datang. Kita kemarin tentunya sempet ngasih masker vitamin buat pomo gitu ya? Iya. Iya, kita kirimin waktu itu pas dapet kabar. Lepas dapet kabar apa namanya? Bapak, Bapak Roy, Opak Roy sakit ya. Kita langsung kirim untuk persediaan yang ada di rumah. Karena kan juga lumayan sering tuh teman-teman jadi penggirin. Tulisi nama GMT, Opak Roy, semangat apa? Tetep sembuh katanya. Hari ini sekarang sudah berapa tahun? Bapak Roy? Kebetulan lumayan tuh dijalannya nggak terlalu yang gimana-gimana. Bersyukur dapet kamar. Tim pemasakit yang baik banget. Mas Janin cerita. Lebihnya belum tahu lagi. Gempi kewasir banget nih? Gempi mah lumayan sering dengar keluarga kita yang deket. Apa yang udah positif gitu. Jadi dia udah biasa aja sekarang. Gitu. Kita cuman berdoa aja siap hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.